Di akhir masa kepemimpinannya Jokowi Dodo ada banyak yang nyebut presiden tuh kalau tinggal setahun masa kepemimpinan itu disebutnya sebagai lemdak, bebek lumpuh. Seorang tokoh yang kehilangan ketokohannya, seorang yang berkuasa yang kehilangan powernya, kekuatannya. Jadi tinggal menuju masa hilangnya semua kekuatan dan sentuhan-sentuhan kuat itu akan hilang gitu karena memang masa jabatannya akan segera berakhir. Tapi berbeda dengan Jokowi Dodo yang di akhir masa pemerintahannya justru powernya bisa membolak-balikan situasi. Gila ini memang beda Jokowi dan fakta yang menarik lainnya adalah bahkan setelah pemilu memilih presiden baru yang akan menggantikan dirinya, nama Jokowi justru naik 75 persen tingkat kepercayaannya oleh rakyat. Belum pernah ada masa ya selama tujuh presiden ada seorang pemimpin mendapatkan kedaulatan sebesar Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi ini lovable. Dan itu diakui kalau disuruh. Dan dijukung oleh hampir semua partai politik Indonesia. Partai mendukung semua. Jadi secara hati rakyat lovable. Contoh nih, contoh. Saya pernah suatu hari dulu diceritakan dari tahun 2005-2006, kalau Pak Mantan, Pak Presiden SBI memanggil seseorang lah katakanlah salah satu sembilan naga. Jam 2 siang ke Cikeas gitu. Itu jam 12 sudah duduk rapis krimis. Gitu ya, sesebenarnya nangganya. Siapapun yang dipanggil. Terus di tahun 2013, masa-masa akhir, begitu beliau memanggil, maaf Pak masih ke Jepang Pak, masih di Singapura Pak, besok Pak dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, sama di awal-awal Pak Jokowi begitu dipanggil. Jam 2, jam 12 lapis krimis diam. Udah di depan pintunya beliau gitu kan. Yang menariknya. Ini adalah yang menariknya adalah, Pak Jokowi ini secara teori, harusnya sudah lendak. Kulian itu bedak lumpuh. Dimana, kalau udah tinggal setahun lagi, dia udah gak pengaruhnya. Itu bukan terjadi di Pak SBE, maaf, bukan bicara tentang beliau saja. Tapi di seluruh pejabat. Obama di tahun terakhir, Bush di tahun terakhir. Siapapun itu, di tahun terakhir itu sudah lendak namanya. Di dunia bicaranya. Nah, tidak terjadi di Pak Jokowi. Mas Helmi dipanggil sekarang nih. Dua jam sebelumnya udah krimis duduk, perwangi di depan kantornya dia. Bener gak? Jadi emang Jokowi di akhir ke pemerintahnya, emang powernya gak hilang gitu. Ngomongin soal Pilpres, pemilihan presiden untuk penggantikan Jokowi Dodo, itu banyak sekali drama-drama politik, cerita-cerita politik yang seru untuk kita bahas selalu, atau kita kenang kita bahas bahkan jauh setelah Pilpres ya kan. Kalau kita recap, mungkin ini adalah satu video percakapan tentang recap politik Pilpres kemarin. Jeffrey Giovanni, tokoh dari PSI, kemudian mencoba untuk merangkum Pilpres kemarin itu kayak apa sih? Coba kita tonton videonya ya teman-teman ya. Kalau saya lihat ya, ya tampaknya memang problemnya bukan di Pak Prabowo sebenarnya. Suara yang publik yang muncul itu justru muncul dari proses bagaimana Mas Gibran, orang yang secara konstitusional juga punya hak untuk itu, tapi mekanismenya itu yang problem. Nah itu yang orang kritik sebenarnya. Jadi kalau bicara tentang Pak Prabowo dengan Pak Jokowi menurut saya, clear ya? Tak ada, tidak terlalu banyak isu di situ. Soal kebesaran hatinya Pak Prabowo seperti yang Bro Jepri tadi bilang, itu oke, itu sebuah poin gitu ya. Tapi sekali lagi saya sampaikan, setidaknya apa yang saya catat dari forum-forum saya dengan tamu-tamu saya, dari media sosial, tampaknya memang isu, utamanya memang pada diri atau proses dari Mas Gibran itu. Ya itu yang saya katakan, Bro. Mengapa saya belum masuk ke substancenya kita ya? Karena saya mau kasih backgroundnya dulu. Oke. Nah, saya bisa menjelaskan ini, mengapa kemudian isunya adalah soal Gibran dan soal MKMK kan? Karena orang nggak mau tahu mengapa ini terjadi. Kalau kita mau menyelam ya ke masa sebelumnya, saya yakin sekali Pak Jokowi itu awalnya inginnya ganjar. Ya. Itu terkonfirmasi kok, gitu. Inginnya adalah ganjar, tetapi dipasangkan dengan Prabowo. Inginnya Pak Jokowi. Tapi kan Pak Jokowi cuma bisa punya keinginan. Kan ada PDI Perjuangan di situ, yang menentukan apakah ganjar layak dimajukan atau tidak. Nah ini yang terjadi sebenarnya. Januari 2023, ganjar Prauno itu masih memuncaki survei. Januari 2023. Survei Kompas saya ingat sekali, angkanya head to head antara ganjar dan Prabowo itu 51,9 ganjar, Prabonya 41,1. Itu head to head ya. Kalau tiga kandidat, itu ganjarnya 37 persen, Prabonya masih 24 persen, Anies sekitar 20-an persen. Jadi artinya, sampai Januari 2023, saya berkeyakinan saat itu, kalau cepat ada keputusannya, itu kandidatnya adalah ganjar dan Prabowo. Karena menurut saya di waktu itu, Pak Prabowo masih tidak dalam posisi call untuk maju sebagai capres. Tapi kan situasinya tidak sederhana itu. Pak Jokowi kan bukan pemilik partai atau penguasa di PDI Perjuangan. Kan kita tahu kemudian ada kasus-kasus, bukan kasus lah, peristiwa-peristiwa, sepak bola, usia 20, kemudian ada penetapan ganjar di hari, menjelang hari raya. Nah itulah yang kemudian mengubah peta politik sebenarnya kan. Kemudian lahirlah perubahan karena turunnya elektabilitas ganjar. Dan mungkin setelah ganjar turun dan hampir berimbang, setelah Maret dan April itu kan kira-kira Pak Prabowo 34, ganjar 35. Pak Prabowo 35, ganjar 34. Itu kan sudah imbang tuh. Nah di momen itu menurut saya, Pak Prabowo udah nggak berminat lagi untuk menjadi cawap presidennya ganjar. Nah disinilah, sebenarnya krusial momen itu disini sebenarnya. Nah sementara keinginan Pak Jokowi adalah, dia nggak mau ada pembelahan lagi di PIPRES setelah itu. Setelah dua kali yang terjadi. Nah figur supaya nggak terjadi pembelahan itu adalah menyatukan Pak Prabowo dan dirinya. Dirinya itu maknanya adalah PDI Perjuangan. Artinya harus capres dari PDI Perjuangan. Karena sekarang Pak Prabowo-nya nggak mungkin lagi diminta jadi cawap pres. Ini dugaan saya ya, kalau lihat situasi hari ini. Ya mau nggak mau kan harus ada yang meripresent dirinya. Nah itulah yang kemudian, kalau kita lihat kan banyak orang bilang, Pak Jokowi nggak konsisten. Ditanya anaknya akan jadi cawap pres, dia bilang masih dua tahun, masih muda. Memang ketika itu dia jawab seperti itu, sesungguhnya memang dia nggak kebayang untuk... Belum ada kepikiran sama sekali. Kita situasikan kemudian menjadi krusial buat Pak Jokowi ketika dia berangkat ke China, kemudian kan Ganjar diputuskan berpasangan dengan Mahfud MD. Ketika itu terjadi, sudah nggak ada lagi ruang untuk menyatukan kutub pembelahan ini. Karena kan representasi kutub pembelahan ini adalah Jokowi dan Prabowo. Artinya Prabowo berpasangan sama siapapun, sama Pak Yusril, sama Erick Thohir misalnya, tetap tidak merepresenkan bersatunya dua tokoh pembelahan. Nah ketika situasi inilah kemudian, yang saya pahami, Pak Jokowi nggak ada pilihan lain. Apalagi Pak Prabowo secara konsisten minta sampai empat kali setahu saya, dia ingin berpasangan sama Gibran. Nah walaupun Pak Jokowi menolak empat kali dan kemudian alasan menolaknya juga banyak, memang dari sisi usia juga nggak memungkinkan. Jadi kalau banyak orang menuduh Pak Jokowi cawe-cawe di MK, saya nggak percaya. Karena Pak Jokowi konsisten kok, sampai di akhir itu nggak mau mengizinkan. Nah Pak Jokowi mengizinkan itu ketika Pak Jokowi disahai, Ganjar diputuskan bersama Pak Mahfud, ruang itu sudah tertutup, karena ruang sudah tertutup, nggak ada pilihan lain buat Pak Jokowi. Untuk menyatukan simbol pembelahan, yaitu Prabowo dan Pak Jokowi itu, adalah pada putranya. Pilihan pahit itu dia ambil dan dia tahu konsekuensinya. Dia akan dimarahi banyak orang, dia akan dikritik banyak orang, bahkan dari orang-orang yang mengagumi dia. Kalau lihat dan mengenal Pak Jokowi yang saya tahu selama ini, dia terpaksa melakukan itu, karena demi tujuan yang lebih besar saja, bukan karena dihaus kekuasaan, bukan karena dia pragmatis untuk menyambung kekuasaan melalui anaknya. Jika kemudian ada yang berpikiran dan atau mengatakan, oke, pada pembelahan versi 2014-2019 mungkin bisa dihentikan dengan bersatunya, tanda petik antara Prabowo dan Pak Jokowi via Gibran. Tetapi dengan yang sekarang ini, berlebihan kah kalau kemudian orang mengatakan bahwa terjadi pembelahan dalam bentuk yang lain pula? Apa pembelahan hari? Katakanlah misalnya bagaimana struktur kekuasaan dan alat-alat negara dipakai untuk itu, dan kemudian membuat kita terbelah. Kita harus mempercaya mana dalam sistem konstitusi kita? Itu juga pembelahan juga, bro. Pembelahan itu kan kalau kita mau jujur bicara ya, pembelahan itu kan sesuatu yang terbelah ya kan. Kalau sekarang coba kita uji satu demi satu tuduhan pembelahan itu apa? Misalnya, penggunaan aparturn negara misalnya. Kalau ngomong jujur kan, yang menguasai aparturn negara itu justru sangat berkuasa sekali kan pada pemilu 2019. Kalau pada 2024 ini kan, semuanya ada di kabinet kok. di kubunya 03 juga ada orang-orang di kabinet. Di kubu 01 juga ada orang-orang di kabinet. Jadi kalau menurut saya, justru nggak ada. Kalau kita lihat ya, keriu rendahan pemilu 2024 itu berhenti di level elite, berhenti di level media saja. Tapi di masyarakat, nggak terjadi itu. Boleh cek, kalau dulu kan kita tahu ada kakak beradik bisa berkelahi, suami istri bisa bercerai. Pembelahan itu betul-betul nyata pada 2014-2019. Pada pemilu 2024, praktis. Tidak ada situasi genting di grassroot. yang ada di level terbatas. Di level LSM, di level media, di level kita. Ini aja yang rame. Nah, contoh, kerabat ini nggak bersambung ke bawah, coba deh, gerakan mau impeachment Pak Jokowi lah, gerakan mau bikin apalah, kan nggak bersambut. gerakan kampus lah, mengklaim kampus sebagai kelompok yang terpelajar dan mengingatkan terjadinya sesuatu. Kan nggak bersambut ke publik. Kenapa? Karena memang terbatas berhenti di di isu ini. Nah, isu ini kan disatukan oleh apa? Oleh masalah Gibran aja. Nah, sebenarnya kalau mau jujur, mengapa mereka menolak Gibran? Bukan soal MK-MK-nya. Saya yakin sekali, menolak Gibran karena mereka tahu itu akan membuat satu putaran. Bersatunya figur Pak Jokowi dan figur Pak Prabowo itu, itu memudahkan memenangkan pemiru dengan cepat. Dan terbukti memang, ketika Prabowo belum mendeklar dengan Gibran, itu posisinya 34, ganjar 35, atau sebaliknya. Tapi ketika terjadi deklarasi Prabowo dan Gibran, Prabowo yang langsung lompat 42-43, ganjar dari 34 langsung turun 28. Nah, sejak itu, ganjar turun terus, ininya naik terus. Jadi, yang sebenarnya dia takutkan adalah masalah elektoral aja. Masalah penyatuan dua kutub ini, dua toko utama negeri ini, penyatuan Prabowo dan Jokowi ini, memang membuat pemilu menjadi satu putaran. kalau menurut analisa Jeffrey Giovanni, bahwa hiruk pikuk dan pertengkaran pilpres kali ini cukup di level elit partai saja. Karena elit partai tahu dengan hadirnya sosok Jokowi di belakang Prabowo itu membuat permainan jadi sedikit tidak menarik. Karena, karena guberlawan pasti kalah dan guberlawan bisa dipastikan menang sebelum berperang. Dibuktikan juga setelah memilu ada approval rate dari Jokowi masih di atas 75 persen. Rakyat masih suka dengan sosok Jokowi Dodo. Pilpresnya nge-backup salah satu calon. Kebayang kan? Nyambung kan ceritanya? Kalau menurut kalian gimana? Apakah setuju dengan statement-statement Jeffrey Giovanni? Karena ada satu statement yang menarik. Ketika partai 03 atau 01 yang menang, pasti masalah-masalah yang mereka riuhkan kali ini tidak akan pernah mereka ungkap-ungkap lagi. Justru ketika mereka kalah dibahas. Oke, segini dulu video kali ini di Bazar RP Rek Politik. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Abdul. Ciao. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.